Kali ini materi kedua pada mata kuliah botanifarmasi adalah tentang taksonomi tumbuhan Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Jadi kita akan membahas tentang definisi dan ciri umum Family dari divisi spermatopita Kemudian contoh spesies dan organ tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan dari masing-masing urdo Ataupun dari masing-masing family Kita masuk pada contoh salah satu tanaman Yaitu saya review sedikit lagi tentang klasifikasi dari tanaman Ini adalah pegagahan Centilla asiatica L. urb Kemudian dia masuk ke dalam kingdom plantae divisinya Magnolio pita Kemudian kelasnya adalah Magnolio pita Kemudian subkelasnya adalah Asteridae Ordo nya adalah Apiales Kemudian family nya adalah Apiaceae Genisnya adalah centella dan spesiesnya adalah centella asiatica Atau nama lokalnya kita kenal dengan pegagahan Ini adalah pembagian dari kingdom plantae Ada tumbuhan bespora, ada spermatopita Kita hanya akan fokus pada spermatopita Yang mana spermatopita ini Super divisi spermatopita ini dibagi menjadi dua Gimnosperme dan Angiosperme Atau Magnolio pita Gimnosperme ini dibagi lagi menjadi beberapa divisi Ada Pinopita, Sikadopita, Ginkopita, dan Ginetopita Sedangkan Angiosperme ini dibagi lagi menjadi dua kelas Kemudian masing-masing kelas dibagi menjadi beberapa subkelas Jadi kalau saudara masih ingat Gimnosperme itu adalah tumbuhan berbiji terbuka Kemudian kalau Angiosperme itu berbiji tertutup Dan Angiosperme ini dibagi menjadi dua Monokotil, Dikotil berkeping satu, dan berkeping dua Masing-masing kelas ini dibagi menjadi beberapa kelas Kita hanya akan fokus bahas di Gimnosperme dan Angiosperme Oke, ini spermatopita ya Tumbuhan berbiji, ada Gimnosperme dan Angiosperme Biasanya yang paling gampang masuk dalam kelompok Gimnosperme itu adalah golongan pinus Pinus-pinusan Oke, yang pertama kita masuk pada Gimnosperme Gimnosperme tadi ada beberapa divisi Yang pertama adalah pinupita atau koniferopita Dia dibagi lagi menjadi beberapa Jadi kelas pinupsida Dari kelas pinupsida dibagi lagi menjadi beberapa urdo dan suku Atau family Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis Ada beberapa tanaman dari pinupita ini yang sangat terkenal Masuk dalam Gimnosperme yaitu pinus silveris Kemudian dari suku Kupresaceae Ini ada juniper komunis Kedua tanaman ini Ini sama-sama dipakai di pengobatan Sebenarnya kalau pinus itu lebih dimanfaatkan getahnya Karena bisa digunakan sebagai basis untuk pembuatan sediaan patch Kemudian kita masuk pada divisi yang kedua yaitu sikadupita Ini disini kelasnya ada sikadupsida Kemudian urdonya ada sikadales Dan ada family sikadase Kemudian Nah ini yang salah satu yang paling terkenal ya Divisi ginkopita Ginkopita ini Satu-satunya contoh tanamannya adalah Ginkobiloba Dan ini adalah salah satu tanaman Purba yang Masih bisa kita temui sampai saat ini Terus yang keempat Ada divisi ginetopita Ini ada beberapa urdo Ada efedrales Ginetales Yang dimanfaatkan sebagai pengobatan Ini yang paling terkenal adalah dari urdo efedrales Dengan family-nya adalah efedrasi E Dan tanamannya adalah efedrasi Nika Atau ada juga efedra Equisetina Nah ini adalah contoh dari tanaman pinus silveris Dia masuk kingdom plantae divisinya pinupita Family pinase E Dan spesiesnya pinus silveris Sekarang kita masuk pada angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup Yang dibagi menjadi dua yaitu monokotil dan dikotil Nah urdo apa saja yang masuk ke dalam angiosperme ini Jadi di angiosperme sendiri Ini berdasarkan di angiosperme pilogeni group Ada monokotil dan dikotil Nah yang masuk ke dalam monokotil Ini pilogeniknya adalah urdo ini Ada aricales, poales, zingiberales Kemudian yang masuk pada dikotil Ini mulai dari ranunculales Kemudian proteales dan lain sebagainya Nah apa sih perbedaan dasar antara monokotil dan dikotil Kita akan bahas mulai dari bagian embryo Atau lembaga Ini biasanya ada di biji ya Kalau monokotil berarti bergeping satu Dikotil berarti bergeping dua Kemudian bagaimana dari jari-jari daunnya Kalau monokotil itu biasanya jari-jarinya paralel searah semuanya Tapi kalau dikotil Vena daunnya bentuk menjari Kemudian dari batang Batang ini biasanya yang mencolok adalah berkas pengangkut Ini berkas pengangkutnya Nah ini berkas pengangkutnya Kalau pada monokotil itu berkas pengangkutnya terletak acak Tidak beraturan letaknya Tapi kalau dikotil berkas pengangkutnya pasti beraturan Terletak di lingkaran kambium Kemudian dari akar Kalau monokotil itu akar serabut Dikotil akar tunggang dan ada akar serabutnya di sekelilingnya Kemudian serbuk sarinya juga berbeda Kemudian bunga Bunga ini yang khas ya Yang khas dari bunga ini adalah jumlah mahkota bunga dan kelopak bunganya Ini mahkota bunga Nah kalau dari monokotil biasanya Makhota bunganya, kemudian kelopak bunganya, kemudian tangkai sarinya, serbuk sarinya Itu merupakan kelipatan 3 Jadi kalau misalnya disini kita bisa lihat ini mahkota bunganya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi kelipatan 3 Tapi kalau misalnya dikotil Itu mahkota bunganya atau kelopak bunganya Ataupun tangkai sarinya Itu biasanya adalah kelipatan 4 atau 5 Ya ini kebetulan kelipatan berapa ini Jadi kelopak bunganya 5 Terus mahkota bunganya 5 Nah kita masuk pada kelas apa saja yang masuk pada angios pirme Ya sorry pada, ya angios pirme Yang pertama adalah pada dikotil Ini ada divisi maknoliop Sorry, ada kelas maknoliopsida Ya Kemudian ada berbagai macam urdo Ya Ada kloran thales Ada maknoliade Kemudian Di maknolide Ya Di maknolide ini dibedakan lagi menjadi beberapa urdo Ya Magnolide ini merupakan subkelas ya Jadi dia dibedakan lagi menjadi beberapa urdo Ada magnoliales, laurales, piperales, dan kanelales Yang pertama dari magnoliales Ini ada family anunaceae Ya Anunaceae itu contohnya yang paling mudah adalah anunamurikata Kemudian ada dari urdo laurales Ini ada family lauraceae Contohnya adalah sinamomum burmani Kemudian dari urdo piperales Ada family piperaceae Contohnya adalah piper retrofaktum Anunamurikata sinamomum burmani Dan piper retrofaktum Ataupun piper kubeba Ataupun piper nigrum ya Itu merupakan contoh tanaman obat yang umum digunakan di Indonesia Yang paling mudah adalah anunamurikata sinamomum burmani Kayu manis Biasanya sering digunakan untuk obat diabetes Ini adalah piper retrofaktum Atau lebih dikenal dengan cabai jawa Selanjutnya adalah di kelas magnuliopsida Ini ada beberapa urdo yang saya bahas Disini adalah dari urdo ranunculales Yang masuk ke dalam urdo ranunculales Ini adalah family ranunculaceae dan papaveraceae Contoh dari tanaman family ranunculaceae adalah nigella sativa atau jinten hitam Dan yang masuk pada family papaveraceae Ini adalah papaver somniferum atau opioid Kemudian dari urdo karyopilales Ada family polygonaceae Contohnya adalah reum palmatum atau kelembak Dan dari urdo santaleles Ada santalaceae contohnya adalah santalum album Keempat contoh tanaman ini juga merupakan tanaman obat Reum palmatum atau kelembak Itu sering digunakan untuk pencahar Obat untuk konstipasi Kita masuk pada roside Kelas roside Ini ada beberapa urdo Ada banyak sekali urdo Dan banyak sekali family Ada mulai dari kukurbitase, fabaceae, vagaceae, rosaceae, karikaceae, sampai sapindaceae Yang pertama adalah kukurbitaseae Contohnya kukumisatifum Fabaceae contohnya sesalpinia sapan Pilantaceae contohnya pilantus niruri Karikaceae contohnya karikapapaya Mirtaceae Mirtaceae ini agak banyak Dan tanamannya memang famous terkenal sebagai tanaman obat Ada sisigium aromaticum atau cengkeh Terus ada melaleuca leucadendra Ini biasanya yang daunnya aromanya kayak Minyak kayu putih atau kayak eucalyptus Terus ada psidium guajava Atau jambu biji Ada juga yang masih dalam family Mirtaceae itu adalah Apa namanya Buah juit ya Kemudian ada dari family Litraceae yaitu punica granatum atau delima Selanjutnya yaitu dari kelas Asteridae Ini ada beberapa urdo Dan salah satu urdo adalah Erykales Ini family-nya contohnya adalah TACE Camelliasinensis tanamannya Kemudian dari family Aposinacee Ada Catarantus roseus Alstonia scolaris Kemudian dari family Akanta CE Ada Strobilantes crispus Kejibeling Ada Andrographis paniculata sambiloto Dari family Lamina CE Ada Urtus impon stamineus kumis kucing Dari family Solana CE Ada Solanum tuberusum Kemudian dari family Apia CE Ada Apium grapheolens Centella astiartica Phonum vulgari Kemudian Apium grapheolens Itu seledri Dari family Asteridae Asteraceae ada Heliantus anus Atau bunga matahari Nah ini salah satu contoh tanaman Dari Angios pirme Ada ini Sapan lignum Atau Sesalpinia sapan Kayu Secang Berikutnya adalah Dari divisi Magnoliopita juga Yang dia masuk dalam Kelas Liliopsida Ini masih dikotil ya kita bahas ya Apa saja yang masuk dalam Kelas Liliopsida ini Jadi ada beberapa Urdo Ada Bromeliales Ada Zingiberales Ciprales dan Poales Zingiberales Zingiberales Family nya adalah Zingiberase Contohnya Zingiberoficionale Kemudian ada Musase Contohnya Musa Paradisiaka Kemudian ada dari family Poanase Contohnya Ziamais Selain Ziamais Siapa lagi dari family Poanase Padi Oriza Sativa Kemudian kita masuk pada Urdo berikutnya Ada Hidrocaritales Ini family nya adalah Hidrocaritaseid Dan tanamanya adalah Hidrila vertisilata Oke Nah Ini adalah dari Lilida Ada beberapa Urdo juga ya Dari kelas Lilidae Ada Liliales Ada Iridales Dan Diuscureales Liliales Family nya adalah Liliace Contohnya Alim Satifum Kemudian dari Iridace Contohnya ada Iris Germaniaca Kemudian Dari family Diuscureaceae Contohnya adalah Diuscure Nah ini contoh Dari family apa Zingiberacee Zingiberacee itu Biasanya adalah Tanaman-tanaman yang punya Rizum Bukan Bukan umbi ya Tapi Rizum Ini Kurkuma Domestika Atau Kunyit Nah itu adalah Materi Untuk hari ini Jadi saya harapkan Poinnya disini Adalah Saudara bisa Membedakan Perbedaan Antara Angiosperme Dan Gimnesperme Kemudian Dikotil Dan monokotil Kemudian bisa Menyebutkan Beberapa tanaman Yang termasuk Kedalam Dikotil Dan memiliki Hasiat Atau efek Farmakologi Oke Kemudian nanti Di VLM Saya akan membuat Forum diskusi Dengan topik Tanaman-tanaman Yang memiliki Hasiat Atau efek Farmakologi Tanaman-tanamannya Bisa diambil Dari Materi Pada slide saya Jadi Saudara Boleh menulis Di Kolom Di forum Tersebut Misalnya Reum Palmatum Dari Family Apa Kemudian Dia digunakan Untuk apa Topsidium Gojava Dari Family Myrtaceae Digunakan Sebagai Anti-diare Gitu Dan Dan Usahakan Setiap Anak Harus Menulis Nama-tanaman Yang Berbeda Family Boleh sama Tapi Nama-tanamanya Harus Berbeda Oke Sekian Untuk Materi Hari ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh